Kali ini Asus ngirimin kita sebuah monitor yang bikin gue betah dan nyaman banget yaitu Asus ROG Swift PG32UQ Monitor berukuran raksasa ini memiliki resolusi 4K dan juga sudah mendukung pengalaman gaming yang mantap fall Halo Gopels Fairy disini Berikut adalah review dari monitor Asus ROG Swift 32 inci PG32UQ yang bikin nyaman dengan ukuran yang gede banget ini Let's check it out! By design, ROG Swift PG32UQ ini merupakan monitor terbesar yang pernah kita cobain Bentang layar 32 inci dan sudah mendukung resolusi 4K144Hz Desainnya cukup classy ala ROG dengan logo ROG berfinish silver di bagian depan dengan ukuran yang cukup kecil dan di belakangnya ada logo yang besar banget beserta tulisan Republic of Gamers Sayangnya kalau setup meja tempel tembok seperti disini jadinya kurang bisa memamerkan logo kebanggaan negara gamer sedunia ini Di belakangnya pun terdapat beberapa tekstur dan aksen ala ROG yang emang khas banget Standnya sendiri juga sudah terpasang dan mendukung adjustment swivel, tilt, dan juga height adjustment Monitor ini tidak bisa diputar melingkar seperti saudara-saudara yang lainnya sayangnya Bezelnya pun tipis banget dari framenya dan hanya ada black display di panelnya yang tidak mengganggu imersivitas dari displaynya sendiri Kaki standnya terbuat dari kombinasi metal pada bagian panjangnya dan campuran polikarbonit untuk basenya Untuk membantu cable management disini standnya juga memiliki lubang yang bisa dimanfaatkan untuk jalur keluar masuknya cable ke ports yang ada di monitornya Ngomongin soal port, monitor gaming ini dilengkapi oleh port yang cukup lengkap Mulai dari DisplayPort 1.4 DSC, 2GB HDMI 2.1, earphone jack, USB hub 3.0, dan USB 3.0 signal input Untuk PC yang cukup high-end, kalian bisa memanfaatkan koneksi DP untuk mengoutputnya hingga 4K 144Hz Dan untuk para gamer konsol, dapat memanfaatkan HDMI 2.1 untuk 4K 120fps USB hub ini juga sangat oke untuk cable management yang lebih minimalis lagi Ke displaynya sendiri, sesuai namanya, ukurannya berada di 32 inci dengan aspek rasio 16 banding 9 Panel yang digunakan merupakan panel IPS LED non-glare dengan resolusi hingga 4K 3840x2160 dengan refresh rate up to 144Hz Teknologi LED yang digunakan juga cukup kekinian dengan memanfaatkan Quantum Dot technology Untuk urusan kualitas warna, monitor ini mendukung 98% DCI-P3 160% sRGB dengan dukungan HDR10 serta memiliki peak brightness hingga 600 nits yang membuat displaynya ini cerah banget baik dalam kondisi agak terang maupun gelap yang biasanya gamer sangat suka Response time yang didukungnya juga sudah mencapai 1ms Untuk pengalaman berbagai macam casual use dan juga multimedia, display ini sangat epic terutama berkat screen real estate-nya yang sangat luas walau masih berasio 16 banding 9 bukan 16 banding 10 seperti kebanyakan display ROG tahun 2022 dan 2021 Sayangnya pada PC review kita, output yang bisa dihasilkan melalui DP dan HDMI-nya hanya berada di maksimal 2K 120Hz At least ini akan menjadi maksimum output kita hingga hadir waktunya bisa membeli GPU dengan harga MSRP Web browsing, productivity, content creation, dan berbagai macam hal lainnya dapat dinikmati dengan santai dan juga dalam waktu yang cukup lama masih cukup nyaman berkat proteksi dari TUF low blue light dan juga flicker free Pengalaman multimedia seperti streaming juga cukup nyaman dilakukan terutama untuk output warnanya yang cukup pop dan colorful berkat sertifikasi juga dari VESA Display HDR 600 Untuk urusan gaming, AMD FreeSync Premium Pro untuk kubu merah dan Nvidia G-Sync untuk kubu hijau dapat dinikmati keduanya langsung tanpa pilih kasih Jadi untuk PC user yang nyaman dengan Nvidia RTX, screen tearing akan berasa sangat minimal sekali di sini Mungkin nggak akan engah sama sekali bahkan Untuk konsol user seperti PlayStation 5, AMD FreeSync Premium Pro siap membantu meminimalisir screen tearing dalam pengalaman gaming kalian Namun seperti biasa, sama seperti di urusan resolusi, kita hanya mampu mengetes kemampuan gaming semaksimal PC yang kita bisa lakukan Contohnya, untuk Call of Duty Modern Warfare hanya bisa berjalan lancar di resolusi Full HD hingga sekitar 100 fps kurang Selain itu, untuk Engine Impact, higher 60 fps saja di monitor ini memang udah bisa dibilang mulus banget Di urusan konsol, at least karena resolusinya memang sudah 16 banding 9 Jadi di sini nggak ada blackboard sama sekali Dan pengalaman gaming 2K pun akan sangat bisa dinikmati dengan baik di sini Kemudian di soal harga, ROG memang selalu mematuh harga premium untuk produk berlabel mata gamer ini ROG Swift PG32UQ ini adalah salah satu produk premium tersebut Harga berdasarkan pantauan kita di marketplace untuk si Swift PG32UQ ini Berada di kisaran harga 20 hingga 21 jutaan rupiah Dan banyak dijual oleh seller non-official store di marketplace Tentunya, bagi kalian yang tarik dengan produk ini Kalian bisa menemukan produk ini di link yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi di bawah, ya Google's Monitor besar terkadang emang paling nyaman untuk digunakan sebagai true multitasking Ukuran dari Swift PG32UQ ini memang agak besar Tapi considering pemain game kompetitif perlu banget dengan display yang jelas dan tajam dengan ukuran yang sangat baik Tentu saja ini menjadi benefit tersendiri untuk monitor ini Namun, nggak cuma di soal gaming Penggunaannya sebagai casual dan productivity monitor sebenarnya nggak kalah nikmat Berkat fitur-fitur display-nya yang memang multimedia centric Ditemani oleh bentangan layar yang sangat luas Salah satu drawbacknya tentu saja adalah kalian perlu membayarnya dengan harga yang premium Yang mungkin akan berat bagi kebanyakan orang Namun, apabila kalian memang suka dengan produk yang bisa bikin iri teman Tentu saja, Asus ROG Swift PG32UQ ini bisa menjadi monitor yang sangat nyaman Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook Dengan handle-nya at gui-gui.com dan gue pribadi di at fspplus Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day Ferry signing out, bye-bye Bye-bye